Dari sekitar 4 atau 5 hari yang lalu, ya kita pikir ya sebagai sahabat, ya cuaca lagi kayak gini kan, ya sakit biasa gitu ya kan. Tapi ternyata ambil ngirimin kalau ada masalah di paru-parunya, ya kita juga masih di seluruh zone, ya udah semoga bukan jamur-jamur gitu kan. Tapi lama-kelamaan semakin kritis, semakin kritis, sampai kemudian, ya tadi malam, mekembuskan nafas terakhirnya di tanggal 19, tadi dini hari jam 1, Indonesia Pagini Barat, tanggal 29 November, pukul 1 dini hari, RS Sentul ya, di situ kaget. Itu kaget banget, ya kita semua sahabatnya kaget, syakir dia langsung ke RS, syakir lihat, Amer yang udah tinggal jasadnya aja, udah gak ada nyawanya, syakir siung, badannya wangi, badannya wangi banget. Dan kemudian, ya syakir pikir, ya dia pantas dapetin itu, pantas syahid karena dia menyinggal dalam keadaan sedang memperjuangkan dakwah abinya juga. Jadi, ya wajar kalau kemudian jasadnya wangi, ya ketika dimandikan juga senyum, ya kita sahabat-sahabatnya semuanya, keluarga besarnya juga, teman-temannya, semua fans-fansnya juga pas merasa sangat kehilangan. Karena Amer baru, ya masih muda gitu, tapi ternyata ya itulah umur, ya kita semuanya banyak belajar lah selama ini dari Amer, gitu, jadi kaget. Tentang baru berapa minggu mungkin Amer malah mengelukar ternyak kita? Baru semingguan ini. Semingguan ini? Iya, tadinya sehat-sehat aja, kemudian ketika kemarin banyak orang yang sakit, nah dia mulai sakit, yang kita pikir sakit biasa. Terlalu yang ketemu, apa-apa sih? Sebelum minta maaf juga katanya. Iya, itu, jadi tiga hari yang kelaun. Sebenarnya udah sebulan ini, Amer tuh yang biasa ceria, apa gitu, tiba-tiba. Biasanya kan kita suka ngebanyol, tapi beberapa minggu ini dia kayak, kaya, makasih ya, kaya maaf ya, gitu. Sering bilang makasih sama maaf, sampai terakhir kemarin. Maafin ya, semoga bisa ketemu lagi. Udah ya, kita berjandai sebagai teman kan kita kuatin juga apaan sebenarnya itu. Itu mahasiswa, maafin berajat, ampunin beresat. Tapi ternyata itu adalah sapaan dan permohonan maaf terakhir dari seorang sahabat yang memang selama ini menemani sakit. Ada obrolan terakhir, nggak hafal itu yang menjadi bahasa kalian berdua? Mungkin dia, beliau pengen. Dan fans-fans, turut berduka cita untuk keluarga besar, Amer, dan keluarga besar-besar-besar terakhir. Semoga, Amer, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya, bersama anginya, bersama Rasulullah SAW. Semoga keluarga, istri, semua yang ditinggalkan, Allah memberikan kesabaran dan kesambahan oleh Allah SWT. Dan untuk para fans-fansnya, semoga Amer bisa menjadi contoh yang baik buat kita. Bahwa ketika kita berusaha memperbaiki diri di masa muda, itulah yang terbaik. Karena bisa jadi kita nggak sampai tua, kayak Amer gitu. Jadi jangan nunggu tua baru berubah, kayak Amer dari mudanya.